Tempat lo satunya dua ya? Iya. Disini kasih tiga lah minimal. Boleh tiga aja. Udangnya kita angkat aja tadi. Udangnya diangkat semua? Matiin tapinya? Boleh. Sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. Tiga, dua, satu. Udah. Nah gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Gua hanceng pilihan lo sekalian ya. Sekalian ya. Jangan lupa temennya. Itu lobster ya? Udang kering. Pakai bumbu kimchi. Wah ini kalau udah selesai nanti gue minta ditulisin itu ya Jun ya. Bumbunya apa, cara masaknya apa. Nanti buat restoran gue gitu ya. Resipinya. Ya. Jun ini kalau gak pakai udang bisa diganti apa lagi Jun? Nah ini kalau ini molus atau ini juga bisa kayak kerang-kerangan sebenarnya molus. Shelfish yang molus. Tapi kalau kayak gini namanya crustation. Crustation. Crustation itu jadi kayak udang, kepiting, lobster itu crustation ya. Oke. Ini kalau dari baunya sudah. T.O.P banget ya T.O.P. Ini juga bagus ya. Ini benar-benar nih. Bumbunya juga udah pasti enak kalau. Entah. Lu minta tolangnya boleh jadi ya. Oke bro. Ini dituangin aja. Ini? Oke. Kita bikin kental. Kita bikin kental dikit deh. Oh biar kecil aja. Buangin semua ya Jun? Siap. Buangin semua. Nah. Jadi dia. Sekali-sekali aduk. Oh pakai ini. Untuk melihat dia gental seperti apa kita mau. Pedas di mata ya. Gak pedas ya. Mana? Ini. Ini nih yang pedas sebenarnya. Oh itu. Karena ada kimchi nya itu. Kimchi itu bumbunya ada yang basah ada yang kering ya sebenarnya ya. Gue basah semua ya. Basah semua ya. Basah semua. Karena gue kemarin sempet. Gak kemarin. Tahun 2011 itu. Sempet ke Korea. Bagian dari perjalanan gue itu adalah main ke pabrik kimchi. Whatsappnya lah gitu ya. Hmm. Nah gue benar-benar bikin tuh. Kayaknya sebenarnya semuanya udah basah sih. Berarti kalau gue di rumah mau bikin kayak gini Jun. Gue gak. Gue gak ngerti bikin kimchi. Gue tinggal beli aja di supermarket. Ada kali ya. Ada. Bumbunya ada dong. Bumbunya ada ya. Ini gue jatuh makan berapa orang ya Jun. 5 orang bisa kali ya. Boleh. Sedangnya keroyokan dengan banyak. Di atas. Oh tegis kan. Teringan apa sih. Simbuk aja deh. Macem-macem gue. Gue kan. Palu gada. Hehehe. Jadi apa aja yang bisa gue kerjain. Gue kerjain bro. Bisnis. Bisnis. Caranya masih. Masih sekali-sekali jadi MC gitu. Apa tuh? Masih seru gak masih? Yang kita bareng tuh. Oh itu. Februari akhir. Di. Kampus. 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 Jadi waktu itu gue jadi MC nya lo jadi ini apa ya. Narasumber. Orang narasumber yang berhasil gitu kan. Macau. Miat banget ya. Emang sengaja gitu loh. Sekali-sekali. You know. Give back to the community lah. Give back to masyarakat. Ya. Syukur-syukur bisa membantu. Karena emang kenyataan gitu. Iya. It's really good kan. Kayak gitu loh. Jadi besok-besok itu pun juga. Seandainya mereka pernah gak sengaja terjatuh. To the other side. They know how to get back lah. Because they already heard the story. Seandainya oh iya pernah gitu. Bukan berarti pasti bisa. Seandainya ada. Seru tuh. Oh iya. Kelas denang tuh ada sih. Siapa? Ringo ya? Ringo. Lama juga kita tuh acara ya. Awam mulu kita mah. Ini kok kimchi tuh mah agak-agak pedes ya. Pedes dari Jepang ya. Eh Jepang. Korea. Gue cobain dulu deh berarti. Rasanya bisa kayak ayam gini ya. Ayam lumayan manis sih. Ada asimnya dan manisnya. Masa jangan asim aja. Masa jangan asim aja. Hehehe. Gimana Dik? Baik-baik aja kan? Hah? Aman. Kita kan cuma icip-icip aja ini. Jadi gak usah rapi-rapi makan ya. Maksudnya cantik-cantik banget ya. Musah diicip sekarang nih. Hah? Musah diicip sekarang nih. Enggak, kita icip tapi. Penataannya gak usah cantik-cantik banget ya. Oh iya. Oh ini buat ini nih ya. Buat garnishnya bro. Oke. Tempat lo satunya dua ya? Iya. Kita ikutin. Di sini kasih tiga lah minimal. Boleh tiga aja. Udangnya kayaknya kita angkat aja tadi. Boleh di. Udangnya diangkat semua bro? Hah? Kita angkat aja sih. Matiin tapinya? Boleh. Oke. Oh kat sini ya. Bukin di sini tuh. Oke. Oke. Alright itu pinggirin dulu. Kita beres sama yang itu. Aduh. Lo pinggirin. Kurang lebih nanti gue beresin. Gue beresin. Selesain. Sudah jadi nih? Oh udah jadi? Bisa dicoba apu? Hah? Bisa dicoba aja tuh? Bisa semua beres. Ini sebenarnya aku mau coba Pasti pedas Pasti pedas enak Pedas siapa ya? Kimchi Pedas korea biasa Masih bumbu kimchi juga ya? Masih dong Kita chop halus aja gitu Panasin aja Jangan Yang Oke Ini bebas gitu Tumpahin aja gitu Ini? Oh ini? Ke sini? Satu-satu, bebas Pokoknya gak harus rapih lah Gak harus parisnya Atasnya taruhin lagi Tengahnya yang ada agak-agak Kita kasih ketinggian sedikit Oke Oke Boleh tuh deh Oke, sip Yaudah, deres Udang, bubuk kimchi Udang, bubuk kimchi Oke, kimchi miso dia Kimchi miso dia Kimchi miso dia Setel Done Yuk Langsung langsung aja Yuk Jangan mau nanti Langsung ICP aja, bu Ajar-anjar Bukanya pakai tangan juga ya Tentu Tentu Gue coba ini dulu deh berarti Rasanya bisa kayak ayam gini ya Ayam lumayan manis ya Ada asinnya, ada manisnya Masa jangan asam aja Gimana kemanisan atau pas Enak Enak Ini Pedas-pedas gimana Ini rasa kimchi harusnya agak-agak pedas ya Cepalanya emang Cepalanya emang Cepalanya emang Cepalanya emang Cepalanya emang Cepalanya emang Ini semuanya sih Ini oke nih Oke kayaknya ini Ini oke juga nih Ini kan simple Apa Yakitori Yakitori Miso butter sauce Miso butter sauce Salah, kimchi Kimchi miso butter Oke Ini berarti udah boleh nih ya Buat menu di restoran gue ya Boleh Apa sih Juna baik banget Gue kasih pucingan Boleh Ini berarti kalau selain pakai kimchi Ada ide lagi gak mungkin Juna Pakai apa Juna Nah Sekarang Ini menu nomor tiga nih mau ditaruh nih ya Hehehe Hehehe Macam-macam Itu bisa Bisa buat Wasabi miso Butter Bisa Gue mau coba Ini gua kasih empat nih Togarasi miso Togarasi miso Togarasi yang Cili paldan yang merah Oke Bisa Kimchi wasabi juga bisa kombinasi Tinggal kombinasiin aja ya Tapi kalau kombinasi loh Togarasi dan kimchi Sama juga Oksimoron Sama-sama 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 Sama-sama